Oke, nah ini produk-produk yang lain selain tadi nanomedicine, ada vaksin dan antibody terapetik ya, terlebih antibody. Nah, vaksin kanker itu dia bisa dipikirkan dengan menyuntikan antigen dari sel kanker gitu ya. Jadi, sel kanker menghasilkan antigen-antigen gitu ya. Jadi, nanti antigennya itu disuntikan gitu ya, untuk dia bisa merangsang sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel kanker. Nah, jadi nanti dia semacam ini lah ya, yang kayak vaksin folio gitu kan, itu yang dilemahkan. Nah, tapi ini dari antigen sel kankernya langsung. Nah, terus ada vaksin juga untuk penyakit Alzheimer ya, tuh. Nah, kemudian ada lagi selain vaksin, ada antibody monoklonal. Karena di sini mono ya, mono berarti adalah antibody murni ya, spesifik, khusus ya. Misalnya, khusus sel kanker payudara gitu ya, sel kanker prostat tadi ya, untuk radang sendi, untuk Alzheimer. Jadi, memang antibody-nya dirancang khusus untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Bisa juga untuk mengobati kecanduan terhadap obat-obatan berbahaya gitu ya. Jadi, sehingga dia itu nggak sakau gitu ya, tadi nggak kecanduan lagi ya. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya kita di sini, ini minggu kemarin sudah saya singgung ya, sedikit ya. Jadi, ada tikus, diberikan suntikan sel kanker, nantinya di sini dia akan memproduksi antibody khusus sel kanker itu. Ya, sehingga di sini nanti akan ada fusi ya, fusi antara sel kanker dan sel ini ya, sel yang dari tikus tadi. Nah, nanti hasil antibody-nya itu yang akan dimasukkan ke pasien gitu ya, ke pasien. Jadi, masih kita awalnya produksi dulu di hewan coba, baru setelah produksinya sudah menghasilkan antibody monoklonal, antibody yang spesifik, maka kita akan kulturkan lagi gitu ya, akan isolasi, terus kemudian kita injeksikan ke manusia. Itu ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya terapi gen. Nah, jadi terapi gen itu seperti apa gitu ya. Jadi, terapi gen itu adalah proses pengiriman gen. Jadi, gennya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu ya. Dalam tubuh kita tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi penyakit. Ya, penyakit yang diakibatkan oleh adanya kerusakan gen, atau ada mutasi gen, gitu ya, atau ada gen yang salah. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak sih pertanyaannya ini sebenarnya ya, untuk terapi gen ini. Nah, bagaimana gen itu dikirimkan, atau tiba-tiba kalian punya gen, terus kalian sumpikin, gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan besarnya gitu. Selama ini kan kita tahunya terapi obat-obatan, gitu ya. Terapi antibody, tadi kan ada antibody ya. Nah, kalau terapi gen bagaimana, gitu ya. Apakah sama dengan terapi-terapi yang sudah ada, gitu ya. Nah, ini bagaimana gen dikirimkan. Nah, kalau sudah tahu dia dikirimkan, bagaimana dia itu ke tempat yang tepat, ya. Atau ke jaringan, ke organ yang tepat, gitu ya. Jangan-jangan dia nyasar. Nah, gitu ya. Jadi, tadi pengennya ke sel hati, misalnya ya. Sel hati, eh, dia nyasar ke tetangganya, ke pancreas, gitu misalnya ya. Nah, jadi kayak gitu. Bagaimana sel terapi gen ini bisa spesifik, gitu ya. Nah, kalau sudah dikirimkan, sudah nyampe nih ternyata. Nggak kesasar ternyata. Nah, apakah dia efektif dan aman? Jadi, ini masih banyak sekali pertanyaan tentang terapi gen ini. Karena memang masih dikembangkan sampai sekarang, ya, terapi gen ini. Tuh, nah, ini ya. Jadi, strategi pengirimannya dulu, ya. Strategi pemasukannya dulu. Kita lihat di sini ada dua macam, gitu ya. Ada dua cara untuk memasukkan gen-gen yang kita ingin masukkan tadi, ya. Nah, jadi ada terapi ex vivo, ada in vivo. Nah, kalau ex vivo itu gini. Misalnya ada orang sakit, ya. Ini orang sakit. Orang sakit. Nah, diambil selnya dari orang sakit tersebut. Ya, selnya diambil dari orang sakit tersebut, gitu ya. Nah, terus kemudian selnya ini dikultur, gitu ya. Dia dikultur. Nah, dikultur. Terus kemudian dia dimasukkan gen juga, ya. Kayak transformasi, ya. Yang awal-awal kita membahas cloning, kan kita membahas transformasi. Nah, kita kultur, kita transformasi, gitu ya. Nah, terus kemudian sel-sel yang sudah dikultur yang jadi banyak tadi, ya. Banyak. Nah, kita masukkan lagi ke orang yang sakit tadi. Nah, dengan harapannya sel-sel yang sudah dikultur ini, dia itu bisa memperbaiki sel-sel dengan gen yang rusak di pasien. Nah, gitu ya. Jadi, itu terapi gen ex vivo. Nah, ada invivo. Nah, invivo dia itu malah langsung memasukkan gen ke jaringan dan organ target. Ya, akan tetapi tantangan terbesar dari kita memasukkan gen langsung ini adalah apakah nanti gennya akan on target. Ya, jadi akan tepat sasaran atau enggak. Atau ternyata dia itu jalan-jalan dulu ke seluruh tubuh. Wah, malah kacau, kan. Dia suruh ngirimin ke tempat A, terus dia masih ke B dulu, ke C dulu, ke D dulu, gitu ya. Nah, kita enggak tahu, kan, nanti apa yang terjadi di sini, di sini, dan di sini. Nah, gitu. Jadi, dia masih jajan-jajan dulu di sini, main-main, gitu ya. Enggak langsung ke sini, gitu. Nah, itu yang ditakutkan ketika kita itu mengirimkan gen langsung ke jaringan atau organ. Nah, jadi itu adalah masih tantangan terbesar dari terapi gen. Nah, ini contohnya ya. Ini ex vivo. Ini diambil, ya, diambil. Ini misalnya tadi sel hati, gitu ya, sel hati. Dia dikulturkan. Nah, dikulturkan. Terus kemudian di, ini dengan sel normal juga ya. Digabungkan dengan sel normal. Sehingga nanti harapannya sel-sel yang dikulturkan ini, dia juga membawa gen normal, gitu ya. Gennya normal. Nah, dengan gennya udah normal tadi, maka nanti dia akan disuntikan lagi ke pasien. Nah, dengan harapan nanti dia akan memperbaiki tadi sel-sel yang di sini rusak. Nah, ini kalau misalnya yang ini, dia justru langsung memasukkan gennya ke dalam manusia. Nah, tapi kalian berpikir jangan langsung disuntikin gennya. Bukan. Tapi dia pakai vektor. Vektornya adalah virus. Virusnya ini yang sudah tidak bahaya. Ya, yang sudah tidak patogen lagi, gitu ya. Jadi, dia hanya untuk pembawa, ya. Si virusnya ini hanya untuk pembawa. Jadi, dia tidak lagi patogen, gitu ya. Nah, oke. Ini adalah beberapa faktor yang digunakan untuk terapi gen. Tadi selain virus, gitu ya. Nah, pasti selama ini masih sangat mengandalkan virus. Karena secara alami virus memang bisa masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Dengan kemampuan itu, ya. Nah, selain virus, ada juga kita pakai DNA telanjang, gitu ya. Jadi, ya DNA aja yang dimasukkan, gitu ya. Atau pakai liposom. Nah, liposom itu mirip seperti mikrosfer tadi, gitu ya. Mirip seperti mikrosfer tadi. Jadi, dia itu dibungkus oleh membran, gitu ya. Si DNA-nya. Ini ada membran, gitu ya. Membran lipid. Nah, kemudian dimasukkan. Ada juga RNA antisense, gitu ya. Jadi, pakai RNA antisense. Ada juga pakai RNA interference. Nah, ini dia bisa mengganggu ekspresi gen dari si pasien tersebut, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau antisense, jadi dia pakai antisense RNA, gitu ya. Ini dia pakai plasmid. Nah, plasmid dimasukkan ke dalam, misalnya tadi liposom, terus kemudian atau virus tadi ya. Nah, setelah dibawa, di dalam sini, kalau antisense itu, dia akan menempel pada RNA, ya. Nah, ketika dia menempel, maka tidak akan ada yang terekspresi, sehingga tidak jadi sakit. gitu ya, maksudnya ini RNA-nya untuk penyakit, ya. For disease gene. Nah, sama juga sirna. Kalau sirna itu, dia motong-motong. Nah, jadi RNA yang buat sakit itu, dia potong-potong sama dia. Dia potong-potong sama dia, sehingga nanti tidak akan ada protein yang terbentuk. Nah, begitu ya. Jadi, terapi gene itu fungsinya seperti itu. Dia memperbaiki atau dia mengacaukan penyakit yang ada itu, gitu ya. Jadi, dia mengacaukan ekspresi protein dari penyakit itu. Tuh ya. Itu terapi gene. Terapi gene pertama itu pada pasien SGID. Dia imunodeficiency disease. Jadi, dia ada hubungannya dengan kelainan pada sistem imunnya. Kelainan pada sistem imunnya. Tuh ya. Kelainan pada sistem imunnya. Nah, terus kemudian, kenapa kalau dia bisa seperti itu? Dia itu tidak bisa menghasilkan enzim yang disebut dengan adenosine deaminase. Ya. Nah, yang pertama dilakukan pada pasien SGID ini, dia itu terapi gene ex vivo. Nah, jadi tadi ya yang dikeluarkan selnya, terus kemudian dikulturkan. setelah dikulturkan, dia itu dimasukkan lagi, gitu ya. Jadi, seperti itu. Pada pasien pertama di tahun 90, ini kalian belum lahir ya. Nah, di tahun 90, ini dia berhasil. Ya, berhasil itu. Makanya, setelah itu dikembangkan terus terapi gene. Setelah itu dikembangkan terus terapi gene. Sampai sekarang, ya. Oke, nah ini ya. Ini ada pada penyakit CFTR, ya. Jadi, dia itu tidak memiliki, ya, tidak memiliki ion atau pemompa si CL-men ini. Nah, jadi dia tidak punya pemompa CL-men. Nah, ini juga dia ada terapinya menggunakan terapi gene. Ya, jadi, di sini kita lihat pada CF pasien, ya, cystic fibrosis, ya. Pasiennya cystic fibrosis, dia itu mengalami mutasi pada protein CFTR, yang mana dia itu memblok, ya. Jadi, dia akan memblok fungsinya si protein ini, sehingga akan ada akumulasi CL-men, ya, di dalam sel. Ya, dia akan terjadi akumulasi CL-mennya di dalam sel. Nah, terus kemudian, apa yang terjadi ketika CL-mennya ini, dia ter... apa ya, terjebak, gitu ya, terjebak di dalam sel, gitu ya. Maka, di sini, akan ada H2O yang masuk, gitu ya. H2O masuk, masuk untuk apa? Untuk melarutkan si CL-CL ini. Ya, dia untuk melarutkan si CL-CL ini, ya. Nah, karena adanya larutan ini, ya, pelarutan ini tadi, itu nanti akhirnya justru akan mempertebal cairan mukus, ya. Cairan mukusnya tebal banget. Sampai dia itu bisa mengeblok saluran penafasan, ya. Nah, makanya, ini ada terapinya, dia itu pakai spray tadi, ya, pakai semprot-semprot. Nah, semprot-semprotnya itu, dia isinya liposom. Nah, liposomnya, dia isinya gen normal ini, CFTR ini, gen normal CFTR. Nah, setelah dia masuk, ya, masuk ke dalam sel, gen normalnya ini, ya, gen normalnya ini akan memproduksi protein CFTR. Sehingga CL-mennya bisa keluar, gitu ya. Jadi, si mukus-mukus tadi tidak menghambat saluran pernafasan lagi. Nah, itu. Jadi, itu salah satu terapinya juga untuk penyakit di sini adalah cystic fibrosis. Ya, jadi itu karena genetik. Jadi, itu fibrosis. Oke, nah. Tapi, meskipun ada yang berhasil, masih terdapat banyak sekali tantangan dalam terapigen. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa baca-baca juga, penelitian yang ada tentang terapigen, gitu ya, sampai sekarang itu seperti apa. Kan kalian juga ada tugas, salah satunya tema bioteknologi kesehatan. Nah, mungkin akan seru nih ketika kalian mengangkat tema tentang terapigen, gitu ya. Jadi, di sini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan tantangan yang dihadapi. Misalnya, potensi resiko virus sebagai faktor. Nah, bagaimana kalau virusnya ternyata nggak lemah, alias dia itu bersifat patogen, gitu ya. Kan malah kita kena infeksi, gitu ya. Dulu kayak kasusnya polio awal-awal, gitu ya. Jadi, dia katanya udah dilemahkan, tapi ternyata malah jadi outbreak, gitu ya. Karena ada something wrong di situ. Nah, terus kemudian kalau misalnya masalah faktor udah selesai, apakah ekspresigennya bisa dikontrol? Atau ternyata out of control, ya. Atau bisakah itu terapigen itu aman atau efisien, gitu ya. Kebanyakan orang-orang di kita itu kan masih kayak skeptis dengan hal-hal yang misalnya berbau teknologi, berbau baru, gitu ya. Maksudnya, belum lag teknologi. Jadi, mungkin karena ngeliat sisi tidak berhasilnya itu, kali ya. Nah, tapi kita juga, maksudnya sebagai orang akademisi harusnya bisa paham juga, gitu ya. Pasti hal-hal tersebut harus melalui suatu pengujian, gitu ya. Jadi, nggak asal serta-merta langsung dikasih, gitu kan, tidak mungkin, gitu kan, ya. Nah, terus kemudian bagaimana targetnya itu bisa spesifik, gitu ya. Yang tadi, apakah nggak kemana-mana, gitu ya. Nah, terus berapa lama terapinya berlangsung? Nah, ini kan berarti tergantung, kan, sebenarnya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata tubuh kita menolak? Nah, itu kan juga menjadi masalah. Jadi, tantangan-tantangan ini yang masih harus dipecahkan oleh para peneliti, gitu ya. Masih terus dikembangkan bagaimana cara yang paling efisien, cara yang paling aman, untuk mengatasi atau menemukan obat-obatan dan metode baru, ya, dalam bidang kesehatan, gitu ya. Nah, itu, selanjutnya ada regenerative medicine. Nah, yang mana di sini ini kita menumbuhkan sel atau jaringan, yang mana nantinya si jaringan dan sel itu akan bisa digunakan untuk memperbaiki jaringan atau organ yang rusak. Atau juga bisa digunakan nanti untuk transparantasi sel dan jaringan. Nah, jadi, yang masih dikembangkan sih ini ya, transparantasi sel dan jaringan, meskipun nanti ujung-ujungnya dia itu bisa dikembangkan untuk ini. Nah, ini tapi masih jauh karena penelitiannya sangat kompleks, gitu ya, kalau sampai organ. Kayak di minggu kemarin saya sudah pernah jelasin, ya. Nah, ini contohnya ya, ini ada sel fibroblast, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada tikus yang kalian lihat, di sini ada telinganya. Nah, ini ya, jadi nanti di sini bisa digunakan, nih, digunakan untuk treatment suatu jaringan atau sel atau organ yang rusak. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi tentang sel punca atau stem cell, ya. Stem cell. Nah, stem cell ini seperti yang minggu kemarin juga saya sampaikan, kalau nggak salah. Contohnya, kita bisa membuat sel darah, ya. Atau istilah lainnya adalah arti facial blood, ya. Jadi, kita tuh bisa bikin ini, ya, untuk mengobati salah satunya adalah leukemia, gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga ketika kita ngambil sel-sel darah dari tali pusar, gitu ya. Jadi, di sini tuh banyak stem cell-nya, banyak stem cell-nya. Nah, itu nanti kita kulturkan, gitu ya. Nanti bisa digunakan untuk treatment cycle cell anemia, anemia cell sabit, gitu ya. Nah, itu jadi sel punca ini atau dia stem cell, gitu ya. Digunakan untuk regeneratif medicine, dan sampai sekarang masih sangat dikembangkan, gitu ya. Misalnya untuk penyakit jantung atau untuk neuron-neuron yang rusak, gitu ya. Karena kita tahu sel saraf kita itu tidak bisa regenerasi, gitu ya. Jadi, mungkin dengan adanya sel punca ini, kita bisa membuat terapi untuk sel-sel saraf yang rusak, ya. Nah, ini contohnya, ya. Karena sel punca itu dia memiliki sifat yang namanya pluripoten, ya. Jadi, dia bisa berdiferensiasi, ya. Oke, nah, cloning. Cloning udah pernah dibahas sebelumnya. Nah, hubungannya dengan regeneratif medicine apa? Jadi, di sini ada dua jenis cloning, ya. Ada cloning reproduksi dan cloning terapetik. Nah, di sini kita konsep cloning masih mengacu pada pembuatan salinan, ya. Tapi, yang di sini kita bukan seperti salinan gen yang kemarin di plasmid, itu bukan, gitu ya. Tapi, di sini kita lebih ke bagaimana si cloning ini, dia itu potensinya untuk regeneratif medicine. Nah, contohnya kalau cloning reproduksi, itu untuk menciptakan bayi, gitu ya. Nah, kalau yang terapetik, dia itu bisa menghasilkan sel-sel yang cocok secara genetik, ya, dengan pasien. Nah, dibutuhkan nanti ketika ada transplantasi, gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini reproduktif. Nah, reproduktif ini kita bisa memasukkan donor-donor sperma, gitu ya. Donor sperma dan ovum kita masukin jadi satu. Udah, nanti kita kulturkan, kayak kemarin ya, kita kulturkan, terus kita masukkan ke dalam uterus, ke dalam rahim si ibu. Nah, jadilah seperti ini. Jadi, kayak sebenarnya semacam bayi tabung, gitu ya. Nah, kalau untuk terapetik cloning, ya, terapetik cloning, itu dia pada masa tertentu ya, pada masa blastosis ini sama, dimasukkan juga ya, dimasukkan donornya, digabung pada masa blastosis, nanti diambil selnya untuk dikulturkan. Nah, dikulturkan ini nanti dia akan diproduksi dengan growth factor yang berbeda-beda, ya, dengan faktor pertumbuhan yang berbeda-beda. Sehingga dia itu bisa regenerasi menjadi sel tulang, sel otot, sel saraf, yang kemudian nanti dimasukkan ke pasien, gitu ya. Jadi, nanti di dalam pasiennya dia bisa berkembang sendiri sel-sel yang tadi ini. Nah, itu terapetik cloning, ya, gitu. Nah, oke. Ini pokok bahasan yang terakhir. Jadi, bagaimana hubungan Human Genome Project dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gen? Nah, ini contohnya adalah pada penyakit sikel sel anemia, gitu ya. Dengan kita memetakan kromosom kayak gini, gitu ya, memetakan kromosom ini, maka letak-letak gen yang dia itu bertanggung jawab untuk suatu penyakit. Nah, itu kita bisa tahu ada di kromosom mana, letaknya di mana. Nah, ini contohnya sikel sel anemia itu, letaknya ada di kromosom 11. Nah, mungkin nanti penyakit lain akan beda lagi kromosomnya, ya. Nah, di sini ada juga, ini breast cancer. Nah, ternyata breast cancer juga ada, nih, di kromosom 11. Nah, itu ya. Jadi, di sini kita tuh bisa akan tahu, gitu ya, akan tahu hal-hal yang nanti akan memicu suatu penyakit, itu letaknya di kromosom berapa. Nah, dengan adanya HGP ini, ya, dengan adanya HGP ini, maka kita bisa tahu pemetaan gennya itu. Sehingga ketika kita memutuskan untuk terapi gen, nah, terapi gen nanti itu akan on target, ya. Karena sudah tahu tadi peta gennya, ya. Nah, ini contohnya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sudah dipetakan. Nah, ini contohnya pada kolon cancer, nah, itu ada di kromosom 2, ya, ada di kromosom 2. Alzheimer ada di kromosom 14, nah, kalau kalian lihat breast cancer juga ada di kromosom 17, 5-10 kasus, itu ada di sini, gitu ya. Nah, terus kemudian cystic fibrosis tadi, gara-gara ada mutasi pada CTFR, ya, nah, itu ada di kromosom 7, dan sebagainya. Nah, ini, ya, dengan kita itu HGP, tadi adanya HGP, ya, Human Genome Project, kita bisa tahu, oh, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gen itu letaknya ada di kromosom mana? Misalnya, ini hemofili. Hemofili kan di kromosom secara genetik, ya, dan di kromosom Y, nah, di kromosom X, sorry. Nah, ini di kromosom X, ya, nah, jadi bisa tahu. Nah, itu powerful-nya dengan adanya HGP itu, kita bisa tahu secara genetik pemetaannya seperti apa, sehingga nanti akan bisa diketahui obat yang sesuai, treatment yang sesuai itu seperti apa, gitu ya, di bioteknologi kesehatan. Makanya terus dikembangkan, gitu ya, dengan adanya perkembangan genetik yang semakin maju, gitu ya, maka nanti akan membantu dalam penemuan obat-obat baru, dalam penemuan treatment-treatment baru untuk suatu penyakit yang berhubungan dengan J-genetik, gitu ya. Oke, itu saja bahasan minggu ini tentang bioteknologi kesehatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar tersebut. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.